Intro Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Intro Jelang libur Natal dan Tahun Baru Tim gabungan lakukan razia ke tempat hiburan malam di kota Padang Intro Truk tangki air bersih milik perusahaan sawit terguling ke sungai Sopir Selamat Intro Dihantam derasnya arus sungai Batang Bayang Pasaman Barat Tembing jalan penghubung dua negari runtuh Intro Jelang libur Natal dan Tahun Baru Tim gabungan dari Satpol PP, SK4, Dinas Perdagangan dan Pariwisata Padang melakukan razia minuman keras ke sejumlah kafe di kawasan Padang Barat dan Padang Selatan Razia kali ini menyasar minuman beralkohol yang dijual tanpa izin Dari lima kafe yang didatangi dan diperiksa Petugas gabungan menyita puluhan botol minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin jual Puluhan botol minuman beralkohol itu disita petugas Sedangkan pemilik kafe diimbau untuk mengurus surat izin ke Pemko Padang Selain razia minuman keras, petugas juga razia ke lokasi lain di kawasan Padang Utara dan mendapati tiga perempuan yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas Mereka bertiga dibawa ke kantor Satpol PP Padang untuk dimintai keterangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Razia serupa akan terus digelar tim gabungan menjelang Natal dan Tahun Baru agar pemilik usaha mematuhi perda serta turut menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Padang Alfie melaporkan dari Padang Sebuah truk tangki air bersih milik perusahaan sawit terguling dari jembatan dan masuk ke sungai di daerah Simpang Lima Jorong, Bumi Raya Nagari Sopanjaya, Kecamatan Padang Laweh, Darmas Raya Truk yang dikemudikan Musliadi berusia 47 tahun ini hendak mengantarkan air bersih ke tempat warga yang mengadakan pesta perkawinan di daerah Sungkairiau Saat melewati jembatan, truk tangki air bersih oleng ke kiri dan kemudian terguling ke sungai dengan posisi semua roda menghadap ke atas diduga penyebabnya adalah jembatan yang sudah tua dan memang sudah tidak layak lagi digunakan truk itu pun seketika menjadi tontonan warga sekitar ceritanya kan mobil itu dari arah garaat PT. PT. Saat itu mau ke arah Sungkai kebetulan jembatan ini sudah ada lubangnya rusak nah terus dia ambil agak kiri nah setelah agak kiri mungkin jembatan itu patah sang sopir hanya mengalami luka ringan dan diobati di puskesmas Padang Lawe Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah kasus kecelakaan tunggal ini telah ditangani oleh polisi Eko Pangestu melaporkan dari Darmas Raya Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah kecamatan Lembah Malintang menyebabkan jalan penghubung antara Nagari Tapus Damai menuju Nagari Situa di Ujung Gading ambruk sepanjang 100 meter jalan itu runtuh karena tebing setinggi 20 meter ambruk akibat hantaman arus sungai Batang Bayang yang terjadi secara terus menerus dalam sebulan terakhir kondisi ini diperparah dengan musim penghujan akibatnya jalan kabupaten selebar 6 meter ambruk dan menyisakan 2 meter saja untuk menghindari pengguna jalan terperosok polisi memasang garis polisi di sepanjang jalan yang ambruk itu warga juga berjaga-jaga dengan membantu kendaraan yang melewati jalan itu selain jalan, dua buah rumah juga terancam ambruk karena terletak di bibir tebing kini sepeda motor yang melewati jalan itu harus ekstra hati-hati sedangkan kendaraan roda 4 hanya bisa dilewati minibus dan tidak membawa beban berat menurut informasi dari Sekretaris Nagari Tapus Damai Ujung Gading Maulana Afwan jika jalan itu putus maka ribuan keluarga akan terisolir jalan akses utama yang menghubungkan Nagari Ujung Gading dengan Nagari Situa Ujung Gading sekitar 3.000 kakak dari sini yaitu warga Nagari Situa Ujung Gading mengandalkan jalan kita yang sedang runtuh ini jadi jika ini lama tanggapannya sekitar 3.000 kakak itu mengalami dampaknya termasuk ini yang sudah di pinggiran sungai sekitar 5 meter lagi diperkirakan kalau ada air lagi yang besar maka kemungkinan rumah tersebut akan terkena dampaknya Menurut Sekretaris Kecamatan, Saiful AM ada 5 titik jalan ambruk akibat hantaman sungai namun yang terparah di wilayah Tapus Damai ini Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sudah berkoordinasi dan meninjau lokasi ini Karena curah hujan sangat tinggi jalan tinggi akhir-akhir ini inilah mengakibatkan konsornya jalan di lokasi Lubuk Gonding, Batang Bayang Kenagarian, Kampus Damai, Kecamatan 5 Pelintang ada beberapa titik yang pertama inilah dua, ada di jalan Ujung Pioner kemudian ada lagi di Sumba kemudian di Jalong Lombok dan Jalong Irian Mereka berharap pemerintah bisa membuatkan penahan tebing sehingga fasilitas umum dan permukiman tidak terancam ambruk Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat Sabtu dini hari pukul 3 lewat 14 menit terjadi getaran hebat dan semburan api dari puncak Gunung Marapi getaran yang diiringi gempa bermagnitudo 2,3 terekam dari kamera pegintai milik warga dentuman keras Marapi ini didengar warga di Bukit Tinggi padang panjang dan tanah datar yang bermukim di laring sekitar Gunung Marapi data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dentuman Marapi yang diiringi gempa yang berkekuatan magnitudo 2,3 itu berpusat di kedalaman 8 km dentuman keras yang didengar warga serta semburan lahar yang berwarna merah merupakan hal yang baru dilihat oleh warga pasalnya merapi kerap erupsi pada siang hari menurut petugas pengamat Gunung Api Teguh Purnomo hal seperti itu merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi pada Gunung Api yang erupsi suara-suara seperti suara blazer maupun suara gemuruh yang menyerupai seperti petir tapi lebih kepada gemuruh seperti suara blazer itu di semua Gunung Api di Indonesia tidak hanya di Gunung Marapi itu sering terjadi dan itu lazim ketika gunung tersebut sedang aktif atau sedang erupsi hingga minggu sore erupsi Gunung Api Marapi masih terjadi dari pantauan alat penggematan Gunung Api Marapi di pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi terpantau mengalami satu kali letusan dari Bukit Tinggi Dina Ambrina melaporkan selamat menikmati selamat menikmati